Intro Halo guys, selamat datang di Nara Vlog Hari ini gue bakalan nge-vlog tentang kampus gue Sundietsen University dalamnya seperti apa So, buat kalian semua, klantengin terus vlog gue ya Dan sorry banget gue harus pake masker karena disini dingin banget dan hidung gue lapat dingin gitu Jadi sorry banget kalau gue komponnya harus pake masker Tapi tetep ateng info gue ya Nah guys, jadi gue mau aja kalian buat liat-liat dulu nih Ini dari Eastgate-nya South Campus ya Jadi tuh ada beberapa kayak makanan gitu Tempat-tempat Apa ya, belanja Ini yang paling enak namanya Eastgate-nya Ya, bentar lagi gue bakalan nyampe ke Eastgate Gue naik sepeda nih geng Masuk ke kampus, yeay Nah Nah, jadi gue mau kenalin nih ke kalian Ini adalah kelas kita Namanya gedung 104 Nah, biasanya Gue ada kelas disini tapi gak semua kelas sih Jadi cuma ada 1-2 pelajaran doang yang ada disini Gitu Cuma kita hari ini gak bisa masuk ke dalam Karena juga ditutup kelasnya Jadi gue ajak kalian buat liat tempat-tempat yang lain, oke Jadi ini kita masih di area Eastgate Terus disana ada danau Nah, ini Biasanya tuh banyak banget Kalau lagi musim panas Anak-anak pada belajar disini Ada tempat duduk Sambil melihat pemandangan-pemandangan yang indah Adem sih disini Seru Sekarang gue ajak Liat-liat tempat lain Kenaik sepeda ya Yaps Lego Nah, lalu Di sebelah kiri gue Ini ada satu gedung Namanya Seong Tolong Nah, di gedung ini Biasanya ada sebenar Ada kayak Apa ya Wanhui kita sebutnya Jadi kayak ada Pensi malam per fakultas gitu Gue biasanya disini nih Nah, di depan Siong Tolong Ini ada kantin Kita coba ke kantin ya Kan namanya Shueu Shethang Kantin Shueu Kantin Shueu ini Enak banget sih Pilihan makannya juga banyak Adalah di lantai juga Di lantai dua juga ada Gue biasanya makan disini Sama anak-anak Terus Ini ada kantin halal Di sebelah Shueu juga Jadi temannya strategis gitu Jadi buat teman-teman Yang beragama muslim Bisa makan di tempat ini Ini makanan halal Nah, di sebelah kantin tuh Ini ada dom Anak-anak CK punya Anak-anak asli sini Ini dom mereka Asrama mereka Asrama mereka Ini ada lapangan basket Lapangan basket yang pertama Ada berapa lapangan sih? Ada beberapa Terus juga ada yang volley gengs Di sebelah sana Ada bank China Construction Bank Tuh Jadi strategis banget Terus di sebelah kiri ini kita Supermarket Ini supermarket 24 jam Dan no kasir Jadi biar sendiri Ini supermarket kita Sama yang sebelas Bukanya Ini teman gue Halo, namanya siapa, Kak? Halo, Kak Biar menanggiri Kira-kira Nih Sekarang kita mau ke Shop Raymond Pintu kecil ya Pintu kecil utara Disini Kebanyakan Ya, jadi tuh ada Kayak buat Afdruck foto Fotokopi Semua tuh ada tersedia Di dalam kampus Jadi gak perlu takut ya Maksudnya gak perlu Dibet-ibet Terus keluar Ke sana Ke mana-kemana gitu Karena Sebenernya di dalam kampus tuh Udah ada gitu Ini juga dom Kanak-kanak Asli sih ini Dingin woy Bos Iya Nekat gitu Gak apa-apa Dinginnya tuh Bungana sih Kayak dingin banget Tapi terus aduk Terus ini juga Terus ini Terus ya Yeay Terus Ya keluar dari Kampus Kita harus Kita buka dulu Yeay Buka Nah Disini adalah Tempat yang banyak Makanan Dimana Nanti hidupmu Akan gendet disini Ini ada buah Yang campur yogurt Enak banget Murah meriah Terus ini jualan Jualan sendal gitu Nanti hidupmu Nanti hidupmu Dadah, saya dadah dulu Dadah Dia siap mengisi di vlog-vlog aku berikutnya Ini apartment dia Ini di daerah shop Yaman tuh banyak banget Ini ada buah-buah kan Banyak banget Terus di sebelah sini, ini langganan aku Ini ada nasi goreng, ada chalfon Ada banyak-banyak Aduh pokoknya Ini ada tara deh Terus, ini kita jalan balik ya Terus ini ada Terus Pokoknya ya Kalau kalian kuliah di Sun Yatsen University Terus ada di South Campus Kalian gak akan menyesal Karena selain akademiknya juga bagus Makanan-makanan disini tuh juga enak-enak Banget Gue jamin kalian masih akan gendut disini Tapi mungkin nih karena Lagi, kayaknya dia lagi pada libur Pada tutup Tua-tua cat, canting Ini juga enak nih Apalagi buh-bohong jodak Wih, mantap Terus ini minuman Ini biasanya juga resto gitu Tapi ini lagi tutup nih Gak tau kenapa Bapaknya lelah Terus disana tuh juga Apartment, sewa apartment gitu Tapi bukan apartment yang gimana Gimana mewah sih Kayak cuma buat tinggal sehari dua hari Nah ini dia Nah ini dia Malatang favorit gue Ini enak banget Kalau kita lagi mesin dingin sih Sering banget makan disini Enak-enak Gue gak berani masuk ya Karena gue lagi gak beli Next Lanjut Nih Di shop payment juga Itu ada Yang jual-jual Kasur Sapu Makanan Minuman Semuanya tersedia disini Tuh Semuanya lengkap banget Jadi Sumpah dia gak perlu takut Buat kuliah disini Karena semuanya tuh Sudah tersedia Ya dan berakhir disini Habis Nah dari sekarang Ini gue mau balik lagi Gue mau ajak kalian Buat keliling-keliling Di Dalam sekolah Tapi di arena yang lain Kayak Ntar Gue mau ajak kalian ke Daerah Southgate Kita nanti kesana Kita liat ada apa aja sih Di daerah sana Oke Halo guys Balik lagi ke vlog aku Ini temen Kamboja aku Tia semua missun lah Time Nama aku Nama aku Time Halo Halo Dia bisa ngomong bahasa Indonesia Dikit-dikit Nah sekarang Gue mau jalan Ke daerah Nanmen Ke Southgate Kalau kemarin Gue jalan-jalan lewat Eastgate Sekarang gue mau Ke arah Southgate Dan disana ada apa aja So tetap ikutin vlog aku ya Nah di sebelah Kiri ini ada Lapangan basket Terus Halo dan sekarang ini adalah lapangan olahraga Kita biasanya panggilnya Cipat Di dalam sini itu ada Badminton Ada Volgi Nah Biasanya Kalau aku badminton Aku disini Setiap hari Kamis Dan hari Jumat Pagi jam 8 Nah Terus kalau sana Ini lapangan Lari Terus kemarin Waktu kita ada Di Ujian olahraga Lari dan segala macamnya Kita disini Tempatnya Sekarang Aku mau jalan ke arah Sokit Lumayan jauh Sekitar 15.30 menit Jalan kaki So Ikutin terus ya Halo Halo dan sekarang Aku udah sampai di Southgate Di sebelah sini Nih Itu juga ada gedung gitu Maaf ya Telang juga Pokoknya banyak gedung gitu deh Terus Depan sana Itu Itu ada Selat Namanya Si Sanjau Banyak banget sih gedungnya Kalau aku jelasin satu-satu Takutnya bingung juga Terus Nah Di sana Lagi aja Bangunan lagi Di Komun Rupanya sih Buat kesini Terus juga Karena banyak jalan Banyak bangunan Jadi gak bisa yang Gimana ngejelasin gitu Darah Southgate ini Keluar Kita juga bisa ke arah MRT Gak gimana jauh sih Kalau dari Southgate Mau ke MRT-nya Sekitar 5-10 menit Sampailah jalan kaki ya gitu Dan nanti Gue aja kalian buat Liat Gimana jalan ya Halo Say hi Halo 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 Tadi temen Hailan aku Nah kalau di Southgate itu Ada fakultasnya Bahasa School of Foreign Language Itu Ini jadi fakultasnya Anak Bahasa Disini Nah Terus nih Kita udah mau sampe Ke Keluar Tuh Kita ngumpulin tugas dulu ya Tugas matematika Ada di Ruang kantornya Foreigner gitu Di Southgate juga Ntar lagi kita sampe Disana belok kolom kiri Kenapa? Hah? Nih dia manusia terhebat Dia anak kimia Satu-satunya Orang Asia Wow Gerai banget Tidak juga parah Dan ratio Nih liat Dia udah buat Tesis tau Padahal Dia belum lulus Lulus tahun 2002 Tapi dia 2022 Oh iya 2022 Tapi dia udah buat Tesis Keren banget Keren banget Ya sih Wow So Santas Dia Dia jurusan Gimia Keren banget Coba Saya masuk Luang Gimia Dalamnya Rambut Kali saya Ya Sudah putih Sudah putih Sudah putih Sudah putih Sudah putih Nah ini dia Sampai Nah dan sekarang Kita udah sampe Di Southgate Yeay Ini situasi Oke Lampu banget Nah jadi Nah jadi itu tadi Sekolah aku Aku udah ajak teman-teman Buat jalan-jalan Lihat Southgate Terus Eastgate Terus Ya memang Pintu Utara Nah jadi Itulah situasi Kampus aku So jangan lupa Buat like Subscribe Dan komen Sampai aku Thank you God bless you Westgate Hmm Let's go Let's go Woo Sub indo by broth3rmax